Terima kasih. 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 kembali lagi dalam acara Halo Maxindo nah ya kali ini kita berada di depan toko Maxindo ya kita ada di toko Cakung Cilincing ini adalah toko pusatnya Maxindo nah masih tetap bersama saya dengan saya Sofyan dengan saya saya Arief nah kali ini kita akan memperkenalkan yaitu untuk mesin kapsuler ya ini untuk dua len dan juga ada empat len ini untuk usaha ya Nah jadi untuk anda yang ingin memiliki usaha ya minuman mineral nah ini ya jadi ini adalah kesempatan anda untuk memulai usaha bersama Maxindo pasnya Nah selama live hari ini kita berikan di sekitar berapa parit 5% 5% selama dua hari nah disini kita sedikit review dulu aja ya nah ini empat lain ya empat lain empat lain ini untuk yang dua lain nah bedanya itu hanya lainnya aja ya dua sama empat ya ya nanti kita praktekkan juga tapi kita sebelum memperkenalkan satu persatu nih Pak Arief ya kita juga harus informasikan juga bahwa untuk live Halo Maxindo ini kita hadir setiap hari Senin Selasa Rabu dan Kamis nah ya Oke pemirsa selama live juga pemirsa bisa langsung berinteraksi ya atau langsung menghubungi nomor yang sudah tertera di bawah ini ya nomor sudah tertera di bawah ini untuk mendapatkan diskon 5% selama dua hari atau kunjungi usai kami di www.maxindo.com atau juga bisa langsung ya datang ke toko atau cabang-cabang Maxindo yang sudah tersebar di seluruh Indonesia karena saat ini kita sudah ada berapa hari 22 cabang 22 cabang Maxindo sudah tersebar di seluruh Indonesia Oke pemirsa kita langsung aja nih hari ya langsung review sedikit Pak untuk mesin yang boleh ngasih untuk tipe MSP CS2L dengan daya wattnya 2500 watt dan untuk per satu jamnya dia 2500 cup per satu jam banyak banget mantep juga ya terus nah bentuk bisiknya seperti ini besar ini ada tampungan untuk gelasnya ini tampungan gelasnya ya tampungan untuk gelas itu tampungan gelasnya juga kalau bisa yang bulat yang bulat Pak Masjid bulat ini nanti kita bisa kasih contoh aja nah ini untuk kap bagian ini segi-segi-segi nya segi ya yang bau sih yang bulat jadi dia agar otomatisnya turunnya bisa tampang betul nah itu trik aja sebetulnya ya ini ini tampungan airnya nih bahannya nih tampungan airnya ini tampungan airnya pemirsa ya ini ada tampungan airnya ya ya ini ada karannya juga di bawah untuk feelingnya nah tembongan airnya ada tutupnya ya ada tutupnya Pak ada tutupnya nih kita tutup oke ini ada feeling kerannya juga di bawah nanti dia akan berjalan conveyor sini akan mengisi secara otomatis nah ini untuk keran airnya dia akan mengisi secara otomatis ya betul mengisi secara otomatis nanti kita tinggal setting untuk isinya oh bisa disetting ya bisa disetting Pak untuk isinya ya oke oke nah untuk isinya ini berhenti sendiri ya berhenti sendiri Pak bisa disetting ya berapa wilinya ada lid cup nya yang dua lain terus ini bisa diatur ya bisa diatur Pak bisa digeseran kiri nanti sesuaiin aja sama hiternya ini sama lubang ini karena kita udah dapet ini juga sih ya kunci L nya oke nah ini ada untuk barcoding code coding barcoding juga ada kode expired juga lah ya berarti setiap kemasan yang ada ini langsung ada barcode nya juga ya ya oke nah ini untuk jenis plastiknya jenis plastik PP PP ya oke terus dia memiliki dua hitter kalau ada dua hitter oke dua hitter artinya hiternya ini buat pemanas ini ya untuk silingkan silingnya nih kekaknya betul ini kan udah ada semua ini untuk penggulungnya di sini jadi pahami jalurnya ke sini ke bawah ke atas naik sini baru ke penggulung ush panjang juga jangan sampai salah jalur Pak aduh salah jalur ngeri juga nah ini apa ini untuk fiturnya nih fitur-fiturnya pemirsa nah kita matikan semua dulu ya nah ini mesin ini memiliki daya wattnya ini 1 2500 dengan 2500 220 beda dengan yang patline kalau yang patline itu dia 3 pas dengan daya wattnya sekitar 4000 4000 nah dia ini mesin ini dengan 1 pas 1 pas ya berarti tinggal colok aja bisa kelemangan masalah ya yang penting untuk colok aja bukan yang serabut kita sarankan yang baga baga jadi kuat oke nah ini untuk ini untuk powernya di power jadi mesin ini oke atau tidaknya bisa dilihat dari sini oh ini di katornya nih kalau misalnya dia lebih dari 300 itu jangan digunakan dulu bahaya Pak kalau dia udah 200 juga ya jadi bisa kelihatan dari sini aman oke ini berarti kalau di bawah 300 masih oke lah ya masih oke Pak kalau dia dianggap berapa 220 oke 220 ya oke ini untuk kualitasnya ini udah oke nah ini untuk hiternya heating ini ada on ada powernya oke jadi di sini ada nah ini kita atur 150 oh untuk pengaturan suhu panasnya 150 ya ya 150 kita pakai oke sama ya sama oke ini ada foto sensor nah foto sensor ini untuk ini mana jadi pemirsa kalau mau beli plastik nih harus ada sensor hitam ini oh nah ini juga orang kiri juga ya ini ternyata ada fungsinya juga pemirsa ini adalah sebagai sensornya pembacanya oke untuk membaca tadi untuk foto sensor ya nanti berjalannya itu udah karena ada foto sensor tadi bisa lebih lebih mantap lah ya oke nah ini untuk feeling untuk isinya ini ini itu untuk isi ini ya ini pengaturannya disitu Pak on offnya oh gitu ya oke oke nah ini coding ini untuk ini coding buat barcode ini jadi kita atur panasnya dulu nanti bisa diangkat berapa nih ya diangkat 4 Pak 4 ya nanti disini kan ada nih kuningannya Oh ini tinggal diganti tanggalnya bisa diputar-putar bisa diganti nih bisa diputar panas Pak panas nanti tinggal diganti tanggalnya sip nah untuk bahannya sendiri nih Pak oh ya belum selesai lagi dulu Pak coding tadi untuk ini untuk stopnya emergency kalau misalnya mau digunakan lagi ini harus diputar searah jam jam sampai dia keluar oke kalau oke tekan lagi kalau ini kalau tetap menekan kita start ya nggak bakal mau oh oke dikeluarkan sip kalau start ini start untuk memulai dan ini untuk urgentnya ini untuk urgent stop stop ini oh berarti kalau misalkan kira-kira-kira ada ini aja udah seperti ya kalau stop ini nggak bisa juga sebenarnya juga Pak cuma lebih aman yang ini nih Oh berarti tetap ya berarti semua oke oke berarti untuk lebih amannya pakai yang putar ini aja ya yang stop ini urgent sih bisa juga tapi ya sama-sama fungsinya sama sih sebenarnya udah jauh ya oke nah untuk pendinginnya apa nih belakang ini nah ini ada kipasa juga jadikan komponen dalamnya itu enggak panas Pak Oh jadi untuk komponen-komponen elektroniknya lah ya ini kita sudah ada dilengkapi dengan kipasnya ini kipas berputar fungsinya tadi untuk stabil apa suhu didalamnya jadi stabil inilah seperti itu ini mesin kalau saya lihat besar juga ya Pak lumayan Pak ini bahannya stainless ya stainless dan tentang apa ini ada rodanya juga kok oh ada rodanya nah ini bisa digeser tadi baru buka pemirsa ya jadi peti nya langsung ya itu tadi baru datang ini ya nah ini ada rodanya jadi bisa digeser nanti tinggal di turunnya juga ya untuk kita mau maju atau mundur kanan kirinya bisa lah ya seperti itu nah ini bahannya stainless kalau saya stainlessnya bukan stainless yang biasa ini ya tebel banget ini gitu ya kan nah terus kelebihannya apa lagi nih Pak untuk kelebihannya nih Pak dia mempunyai pemotong plus heater dengan yang berbeda itu jadi jadi sistemnya seperti ini memotong dan heater yang berbeda sebeda ini kan kalau disini jadi dia memotong dulu membuat lingkaran betul ini dipotong lingkaran dan setelah dia melalui ini dan akan di seal di sini Oh di depan sini ya di sini Oke di silingnya di sini Oh bukan di sini malah ya ini di potong dulu di potong di sini betul Pak gitu oke terus apalagi kelebihannya belakangnya apa nih Pak Oh di belakang ini untuk gelas kapnya Pak disini Oh bastoknya ya ini dua spare partnya juga nih Oke nah jangan lupa juga nih spare part kita dapat satu plastik ya satu plastik mungkin bisa kita lihat dulu aja isinya apa aja sih gitu loh kan nih apa nih Pak ini untuk barcode nya jadi dia untuk expired Pak ganti expired nya ya nah ini ada tanggal tanggalnya ya tanggalnya Oke terus dilengkapi dengan obeng ada obeng plus ada kunci L ada kunci ada hitter cadangan juga nih ini apa nih kunci ring ya kunci pas Pak ini juga dapat Oh ini apa nih Pak ini tercadangan nah ini kita free ya free ya setiap pembelian mesin untuk yang apa dual ini kita free ini ya untuk hiternya dan ini untuk kakinya nih jadi pemirsa kalau nggak mau pakai roda ini tinggal dipasang aja di bawah sini nih di sini ya di bawah ini jadi dia diam di tempat gitu oke kalau mau ditanam ya 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 oke karena kita sudah dilengkapi dengan baut-bautnya juga oke ini apanya nih Pak nah ini untuk suite roda motor Pak di dalam sini dalam mesin oh dalam mesin nah ini untuk spare part juga oke nah gimana nggak mantap dapat fitnya juga pemirsa ya terus ini apanya nih per-per-per-per-per-per-per-per-per-nih nih oper ini ya dan ngantul nah dapat juga nih pemirsa ya banyak juga dapatnya Pak ya apa lagi nih saya lihat dulu jari apa-apa ya nih apalagi pas juga kunci pasnya dapat berapa ini Pak dapat tiga yang bertiga ya yang pasti ini sudah sesuai dengan yang ada di mesin misalkan kunci bagian nyobot bagian ini pakai ini misalkan ya ya ini soalnya banyak kuncinya Pak banyak beda-beda ukurannya nah pakai dilengkapi dengan free tiga kunci pasnya Oke ini apa ini ya ada ini apa nih manual booknya Pak wis ya operasional instruksi nah ya bicara pengoperasionalnya kita sudah berikan juga ada bukunya ada katalognya ya fungsinya seperti apa ya nah disini lengkap lengkap ada cara pembersihan ada oke nah terus apa lagi nih Pak ini buat apa nih Pak itu untuk di tengahnya Pak di belakang Pak tengah mana nih ini di belakang sini Pak di belakang sini Oh di belakang untuk menampung air sih sebenarnya ini Pak silahkan nah disini Pak Oh nah ini untuk bagian penampung airnya tuh berarti untuk air yang tumpah habis-habis ini ya enggak jadi dia enggak kebawah Pak enggak kena rantai dia terhalang ini Oh berarti ini hanya untuk maa air yang jatuh ngalir tuh gua ada di depan sini ya betul Oke artinya tidak mengganggu untuk rantai ini jantinya ya Oke sip terus apa lagi Pak Oh kabelnya sudah ada ya kita panjangnya kurang lebih satu setengah meter ya satu setengah meter apalagi ini Pak yang memiliki udah lengkap banget tinggal pakai tinggal isi air aja nah nanti saran saya seperti ini mesin ini dia airnya ini harus stabil Pak dalam sini luar stabil dia harus tetap penuh Oh kalau dia berkurang sedikit nanti dalam kap ini kita udah setel di misalnya kalau dia berkurang sedikit nanti hasilnya akan berbeda lagi Oh artinya harus suhu apa airnya harus harus ada setel terus ya jadi harus ada mungkin mengaruhi dengan hasilnya hasilnya karena jangan sampai nanti yang kita udah seal ini ada isi setengah ada isi full nah oke sip nah gimana pemirsa pasti pemirsa udah penasaran ya nanti kita akan praktekkan karena ini potensi buat usaha sangat ya udah ya waduh ini minuman mineral lewat ini kan karena ini tadi berapa hasilnya 2.500 per jam 2.500 tinggal siapin kardus tempel brand Anda ya bisa dijual di lingkungan dulu lagi ya ayah air bus misalkan hidupan atau mungkin mau dibikin air air rasa bisa nyobrat bisa Pak yang penting di sini ya airnya ya stabil Oke pemirsa kita berikan diskon berapa 5 persen selama dua hari jadi jangan lewatkan kesempatan mendapatkan diskon 5 persen selama dua hari di acara hari ini dan besok dan untuk Anda langsung bisa juga menghubungi nomor yang sudah tertera di bawah ini atau hubungi website kami di www.maxindo.com atau bisa juga langsung kunjungi atau datang ke showroom-showroom Maxindo kami yang sudah tersebar di seluruh Indonesia nah kayaknya mau iklan dulu nih ya Oke pemirsa kita jeda iklan terlebih dahulu jangan kemana-mana tetap saksikan Halo Maxindo Mau memproduksi hard ice cream untuk usaha ice cream aneka skala usaha ini rahasia suksesnya dengan mesin hard ice cream dari Maxindo terpercaya dan telah digunakan oleh ribuan pengusaha ice cream di seluruh Indonesia tipe hard ice cream MKS SIC 105 dengan teknologi kompresor Aspera Italia sehingga menjamin kualitas produk lebih maksimal material mesin berkualitas awet dan sesuai food grade mudah untuk perawatan dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya penusaha sukses menyajikan aneka minuman hangat dan berkelas dengan lebih mudah praktis dan elegan electric kettle granada tipe ARD KT-12 dengan desain yang elegan berkelas klasik dan imut lucu menyajikan aneka macam minuman dalam kondisi yang panas dan siap dinikmati praktis dan portable untuk kebutuhan traveling backpacker mudik atau ketika ibadah haji dan umroh terbuat dari material stainless steel berkualitas kapasitas tabung 1,7 liter pemanas portable bertenaga listrik dengan konsumsi energi yang hemat fleksibel dapat diputar 360 derajat dilengkapi gagang pengaman dari bahan isolator berkualitas anti gores water level indicator automatic power switch yang akan mati secara otomatis ketika air mendidih illuminated power indikator serta boil dry protection ardin andalan berkualitas bagi kebutuhan ibu rumah tangga dan keperluan dapur sehari-hari yang ceria Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya penusaha sukses kini telah hadir mesin coffee fending all in one berkualitas yang akan memudahkan jalannya usaha anda bagi anda yang ingin membuka usaha kopi berkonsep kafe maupun untuk penyajian praktis di restoran menyajikan aneka varian kopi dan minuman hangat instan lainnya yang terbuat dari bubuk seperti coklat, susu, orange dan masih banyak lagi dengan desain yang elegan, sangat eye catching untuk ditempatkan di tempat usaha seperti kafe maupun untuk penggunaan di kantor dilengkapi dengan fitur automatic cleaning cukup dengan menekan satu tombol maka kanister dan tangki akan membilas dengan sendirinya mudah digunakan, mudah juga untuk perawatan dan pembersihan fitur 3 in 1 berupa 3 tombol otomatis yang tersambung dengan 3 buah kanister atau tempat untuk menaruh bubuk minuman instan untuk membuat minuman secara praktis dan cepat konsumsi listrik lebih hemat ideal untuk penggunaan jangka panjang dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penusaha sukses ingin menjalani usaha es krim yang mudah dan cepat menguntungkan dengan dukungan dari mesin es krim Maxindo ahlinya mesin es krim Indonesia tipe terbaru mesin soft es krim tipe MKS ISC 16 desain elegan dengan teknologi termutahir yang membantu bisnis aneka lebih lancar panel LED dan sistem pendingin ulang selama 5 menit membuat produk es krim selalu dalam kondisi fresh dan siap disajikan dengan kapasitas tangki sebesar 16 liter kompresor pendingin high quality membuat es krim lebih cepat jadi material mesin dari bahan berkualitas awet dan higienis konsumsi listrik lebih hemat mudah dioperasikan dan juga dibersihkan Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penusaha sukses Halo, 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 Halo Maxindo Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo Nah, oke pemirsa ya tadi kita sudah kenalkan yaitu untuk fitur dari DuaLine DuaLine Nah, pastinya pemirsa juga bertanya juga nih yang dibelakang kita nih ya Nah, kita akan kenalkan juga untuk yang fiturnya Yang Empat Line Yang Empat Line Nah, ini apa yang membedakan yang paling menyok nih Pak Arif? Yang paling membedakannya itu adalah ini ya Pak Oh ini Linenya ini empat ya Nah, satu, dua, tiga, empat Ya Bedanya kalau yang tadi ini Cuma dua Ya, kalau ini ada empat Satu, dua, tiga, empat Ya Oke, nah terus untuk kelebihannya lagi Kelebihannya lagi Nah, ini ada empat juga Heaternya ada empat juga Dan ini kuatnya juga beda dengan yang tadi Ini sekitar 4.300 Oke Cuma tiga pas ini Ini tiga pas ya Tiga pas Gak bisa 220 Tapi pakai 380 Kapasitasnya berapa nih? Kapasitas yang dihasilkan dari Apa namanya Mesin empat line-nya ini Nah, ini kan empat line Kalau tadi yang kita bahas adalah yang dua line Nah, sekarang yang empat line Untuk kapasitasnya berapa? Nah, ini untuk per jamnya 3.400, Pak 3.400 cup per jam 4.400 cup per jam Bayangin tuh ya Kalau nge-cupin Nah, sama juga ya Untuk ini lebih besar nih Lebih besar Mata liter ini Kurang lebihnya Ini Kalau ini kan tadi kan lebih kecil nih Ya Sekitar 30 liter, Pak 30 liter Oh, galon lah ya Tiga galon Tiga galon Tiga galon lah ya Tiga galon Oke Nah, disini juga sudah dilengkapi dengan tadi ya Ada ini Satu, dua, tiga, empat Nah, kalau yang tadi kan dua Oke Nah, terus Nah, ini untuk daya wattnya juga tadi 5.400 nya, Pak Beda ya Beda 5.400 daya wattnya Wattnya 5.400 5.400 380 volt Ya, berarti berapa pasnya itu ya? Tiga pas Tiga pas Tiga pas ya Tiga pas Tiga pas Dibikin atau dibuat Jalur sendiri Jalur tersendiri Betul Nah, ini kenapa saya sampaikan disini Agar tidak miss juga Nah, saat ini Pada saat ingin membeli mesin ini Pastikan nih Untuk jalurnya dibuat terpisah Nah, beda dengan yang tadi yang dua line Karena dia bisa pakai bersamaan Bisa, kalau di rumah bisa Betul Seperti itu Jadi ini harus dibuat terpisah atau dibuat sendiri Jalurnya Nah, terus Untuk ini sendiri Ini ada lebih banyak nih Sama Ya, ada empat juga Pak tentunya Nah, ini kan ada empat Ini ada empat Ada empat ya Ada empat kodingnya Kalau yang tadi kan dia ada dua ya Ya, karena dua line Ini satu itunya Ini ada dua ya Nah, ini untuk apa namanya? Untuk kodingnya Untuk kodingnya Nah, kodingnya ada dua ya Karena dua line ini satu kodingnya Bisa dua Oke Ini dua juga sama ya Oke, nah Ini Pak Ini perlu dijelasin juga nih Kan beda nih tampilannya dengan yang Tadi yang dua line nih Gimana? Sebenarnya gak jauh beda Pak Cuma beda ini aja Ini ada empat Oke Untuk pengaturannya sama Ini untuk voltase Untuk on offnya power Iya Sama dia harus di 220 juga Oke Jangan melebihi 300 Jangan melebihi 300 Bahaya nanti Bahaya ya Nah, ini kan ada temperatur Kontrol satu Dua Tiga dan empat Ini satu Satu Dua Tiga dan empat Oke Nah, ini untuk kontrol ininya ya Kontrol suhu nya Oke, sip Sama ini ada heating juga Untuk heater Heaternya ada Oke Potosensor untuk Potosensornya Nah, ini tadi sama ya Ini harus ada heating juga ya Harus ada hitam-hitamnya Pak Tadi buat sensor maksudnya Terus Ini ada pilih nya Untuk pengisian Pengisian Dan ini ada coding Ini untuk ini Bar coding nya ya Oke Ini untuk sama otomatik stop Oke Ini start bisa Oke Oke Artinya memantikan juga Nah, ini sama ya Ada kipasnya juga Sama ya Oke, ini ada penampung nya Penutup sudah Ada rodanya juga Sama Rodanya juga kita ada juga Nah, ini dapetnya apa aja nih Sama atau enggak nih Ya Nah, kita buka juga nih pemisah Manual book nya ada juga Oke Ini kan dapet dua ini ya Pak Dapet Ini ada dua nih Ya kan ada dua Barcode nya ada dua Pak Terus Dapet ini juga Unci Unci Nah, ini Pak Manual book nya Sama seperti dua lain Nah, ini dapet ini juga ya Pair juga ya Dapet pair nya per cadangan Ini per cabang untuk ini ya Iya Ini buat pengatur apa ya Pak Jadi untung Dia enggak bergerak Pak Dia ditahan sama ini Oh, posisinya sebagai pengunci sebetulnya ya Pengunci, betul Oke Nah, jadi Pembeda yang paling mencolok dari dua dan empat len Itu hanya beberapa aja Satu ya Kuatnya Kuatnya Kapasitasnya Dua untuk kapasitasnya Tiga untuk lennya ini Dua dan empat Empatnya ini kapasitasnya Tampungannya Ya, tampungannya Yang kelimanya Untuk Coding nya itu barcode nya Dia ada dua Ada dua Cuma satu ya Jadi dua Dua lennya ini Jadi dua barcode Bisa pakai dua Oke Bisa pakai dua Seperti itu ya Nah, terus untuk watt nya Tadi udah ya Udah watt nya Udah Kalau kelebihannya bawa juga sama ya Ini bisa ada rodanya juga Di bawah sini ya Nah, ini bisa di style juga Untuk apa namanya Tingginya Tingginya juga Seperti itu Untuk maintenance nya Ini dibuka aja Oh, ini bisa dibuka ya Ini dibuka Pak Nah, ini seperti ini Bang Irsah Ini mau tahu nih Pak Jadi nanti Untuk maintenance nya Sebulan sekali ini Dikasih grease aja Pak Kasih grease Nah, artinya biar tidak berkarat ya Betul Pak Oke, seperti itu ya Oke, ada pendel nya juga Nah, pastinya Untuk mesin-mesin secanggih ini Dan mesin-mesin yang Pastinya potensi usahanya Sangat besar sekali Ini kita juga berikan Yaitu ada garansi servis Garansi servis Pemirsa ya Kita ada garansi servis Yaitu selama Satu tahun Satu tahun Diluar Sperpat Ingat Satu tahun servis loh ya Servis Lama itu ya Masa udah balik kemana-mana Ya Nah Terus Untuk Kayaknya kita akan praktekkan mesin ini Pak Kita coba ya Pak Nah, kita akan praktekkan untuk mesin yang Dua lain Tapinya pasti pemirsa Tidak mau ketinggalan juga ya Kita berikan diskran berapa Pak Arief? 5% 5% Selama 2 hari Ya Bisa langsung hubungi nomor yang sudah tertera di bawah ini Atau kunjung website kami di www.maksindo.com Atau juga bisa Langsung datang ke showroom-showroom kami Yang sudah tersebar di seluruh Indonesia Kita saat ini sudah ada cabang 22 cabang 22 cabang di seluruh Indonesia Nah Nah Jadi Maxindo ini Selain kita Menjual untuk Mesin-mesin Kita juga banyak sebenarnya ada Ada training Training usaha Ada Paket-paket usaha Ya Seperti itu Nah Khusus mesin ini Lebih ke kategorinya saja sebetulnya Pak Arief ya Jadi kita di-page-nya toko mesin Maxindo Gitu kan ada Maxindo Ada Agro Windu Ada Maxipek Dan juga ada Ardin Nah ini salah satunya adalah Maxipek Maxipek ini lebih ke mesin packaging Pengemasan Pengemasan Karena saat ini Dunia Kemas-mengemas Atau khususnya Waduh Sekarang lagi bersaing ketat Desain kita bagus Tampilannya Ditambah dengan rasa yang enak Ya Apalagi isinya banyak juga Pasti dikejar Ya Ya Itulah Kenapa sih sekarang Kalau dulu kita air mineral ya Masih mengandalkan di beberapa vendor-vendor aja Oh air mineralnya ini Ternyata Dengan adanya mesin dua line Empat line Itu kita bisa memproduksi sendiri Jadi kita bisa menjadi supplier untuk minuman mineral ini ya Ke toko-toko Atau ke warung-warung ya Atau ke agen-agen yang besar ya Misalkan agen minuman lah ya Mau yang galon kek Mau yang botol kek Maupun yang cup juga Karena ini potensinya Ya orang banyak pakai buat acara-acara Betul sekali Ya Oke Setelah ini Kita akan praktekkan untuk mesin yang dua line Cara kerjanya seperti apa Ya Hasilnya seperti apa Pastinya pemirsa sudah penasaran sekali Makanya jangan kemana-mana Tetap saksikan Halo Maksindo Halo 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 Maksindo Mau mencoba bisnis kopi dengan skala usaha sederhana yang menarik banyak kalangan Kini anda bisa melakukannya dengan mudah bersama Maksindo Andalan mesin dan alat kopi top quality di Indonesia Alat membuat kopi manual tipe rock espresso dari Maksindo Andalan untuk membuat aneka jenis minuman kopi berkelas dan berkualitas Seperti espresso, latte, macchiato, cappuccino, double shot dan masih banyak lagi Dengan desain yang elegan, eye catching dan material yang berkualitas Dilengkapi dengan handle yang nyaman digunakan Tempat penampungan air panas dari komponen bearing stainless steel Yang dipadu dengan arkilik plastik berkualitas tinggi Sehingga kopi yang dihasilkan dari biji yang diekstrak dengan tingkat mendekati 100% Dengan tambahan fitur double flitter yang membuat kopi yang dihasilkan akan tampak lebih elegan Memproduksi minuman kopi berkelas ala cafe hanya dalam sekejap Mudah dioperasikan oleh semua kalangan Dapatkan produk ini di toko mesin Maksindo terdekat di kota-kota anda Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses Bisnis minuman populer yang prospek untuk waktu yang lama Milkshake yang disukai oleh semua kalangan Dengan mesin milkshake maker andalan dari Maksindo Telah dipakai oleh berbagai pengusaha sukses di bidang cafe dan resto Dalam menyajikan minuman milkshake berkualitas Tipe MKS XJ01 Multifungsi untuk membuat milkshake, smoothie, malt drink, dan aneka minuman blend lainnya Didesain secara elegan dan minimalis Terbuat dari material berkualitas food grade Aman dan dapat dioperasikan siapa saja Fleksibel untuk penggunaan usaha maupun untuk di rumah Lebih mudah dalam pengontrolan dan memproses bahan-bahan Konsumsi listrik lebih hemat Hasil minuman langsung jadi dalam hitungan detik Mudah untuk perawatan dan juga dibersihkan Dapatkan produk ini di toko mesin Maksindo terdekat di kota-kota anda Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses Lancar produksi dalam usaha aneka produk minuman dalam kemasan Bersama Maxipec, mesin pengemasan andalan bagi para pelaku usaha UKM hingga sekala industri Mesin cup sealer dual line tipe MKS MSP 2L Maxipec Mendukung kinerja produksi usaha anda yang bergerak di bidang minuman dalam kemasan Untuk memenuhi permintaan produk dalam jumlah besar Dengan model terbaru yang memiliki keunggulan fitur serta kualitas dibanding tipe sejenisnya Fitur 2 in 1 Mampu mengisi produk minuman ke dalam kemasan gelas plastik dan menyegelnya dalam satu kali proses Material berkualitas yang sangat awet dan higienis untuk kebutuhan industri Dilengkapi dengan fitur coding untuk membuat penjualan produk lebih mudah Dilengkapi panel pengontrol seperti tombol operator, filling, tombol untuk mengatur panas penyegelan Hingga tombol emergency untuk menyetop mesin pada kondisi darurat Fitur mesin dual line atau 2 jalur pengemasan Dengan kapasitas produksi mampu mencapai hingga 2.500 cup per jam secara kontinu Mudah untuk dikontrol, tabu liquid untuk produksi minuman dari material berkualitas Dan mudah untuk perawatan serta spare part Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses Ingin membuat aneka macam usaha, resto atau catering Anda lebih maksimal? Mesin pembuat ais berbentuk tabung atau kristal tube ais mesin Sekarang bagi Anda yang bergerak di bidang usaha skala resto dan cafe, hotel maupun untuk kebutuhan catering Menyajikan ais kub yang berkualitas untuk sajian minuman lebih mudah dan cepat Tipe MKS IM120 Mampu memproduksi hingga kapasitas 120 kg per 24 jam Dalam kondisi suhu ruang maupun suhu standar Dengan konsumsi listrik yang lebih hemat Dengan fitur kinerja otomatis Saat kapasitas storage penuh Mesin akan otomatis berhenti memproduksi Implakable Cocok untuk digunakan pada saat event Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penusaha sukses Halo, 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 halo Maxindo Oke, kembali lagi dalam acara Halo Maxindo Nah, oke Pak Mirsa Sekarang kita akan praktekkan untuk mesin dual-lane-nya Ini kita akan praktekkan dual-lane-nya Karena kalau kita praktekkan dual, ngomongin juga ya Karena secara sisim kerja sama, lebih beda Cuma membedakan tadi kapasitasnya saja Kalau untuk ini 2, ya Kalau yang tadi 4, itu saja sebetulnya Secara sisim kerja sama Pasti yang lebih besar ruwat lebih besar Kapasitas tampungan airnya juga yang lebih besar Untuk ini juga 4, ya Cuma 2, nah bedanya di situ saja Kalau sisim kerjanya sama persis Tidak ada pembedanya, oke Oke, ini kita sudah siapkan ya Untuk Pastinya harus dilihatkan gelasnya dulu Nah, gelasnya dulu ya Dan ini sudah diisi air Nah, ya Sudah diisi air ya Sudah diisi air Terus apa lagi Pak? Nah, ini kita O-roll-nya Ini harus terpasang betul Ini harus masuk ke sensor nih Pastinya harus memasang ke sensor Di tengah-tengah sensor sini dia Oke, di tengah-tengah ya Nah, jadi tengah-tengahnya ini nih Di antara selipat ini Nah, ini harus masuk plastik ini Karena itu untuk sensornya ya Supaya agak gerak dia Nah, oke Masuk ke bawah sini Naik ke atas dan masuk ke gulungan Langsung aja ke sini Kita nyalakan ini Skiternya sudah dinyalakan Dia sudah 150 Nah, 150 Ini ada foto sensornya untuk sensor ini Sebenarnya bisa diatur Dan ini untuk filling-nya Untuk pengisian Nah, oke Ini dinyalakan ya nanti Fillingnya dinyalakan nanti Nah, ini kita cek keluarkan Supaya dia hidup Kita coba aja ya Pak Oke, langsung aja ya Kita akan praktekkan Untuk hasilnya Ini Sudah jalan Ini airnya sudah setting airnya Nah, ini kita filling hidupan Nah, ini baru kita setting airnya nih Nah, seperti ini Nah, ini kapasitas airnya seperti ini ya Kita harus setel airnya dulu nih Pak Oh gitu ya Seperti saya bilang tadi Dia harus terisi full terus Oh gitu ya Kampungannya betul Harus terisi full Ya Nah Jadi di ujungnya harus ada yang Nunggu nih Pak Oke Ini hasilnya seperti apa? Ini hasilnya nih Oke, ini 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 hasilnya Sumpah stop dulu ya Oke, stop dulu stop Sebentar 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 ya Nah Seperti ini Ini tadi kita memang ada yang gak terisi ya Tidak terisi Nah, ini sudah sealing nih Nah Ini seperti ini Pak Mirsa Mantap ya Nah Tinggal nama brandnya aja sebetulnya ini Pak Ya nama brandnya nanti bisa Ini tinggal nama brandnya aja Oke ya Nah, ini seperti ini Tinggal nama brandnya aja Sudah jadi Seperti itu Gampang kan? Ini nanti Sini Baiknya Harus ada tampungan Pak Harus ada tampungan ya Harus ada tampungan Nanti Nanti buat dipak Misalkan satu kardus Misalkan 48 48 48 gitu ya Oke Nah Jadi Untuk proses kerjanya pun sangat mudah sekali ya Sudah mudah Pak Nah Ini sistemnya tadi ya Disana ngisi Sampai ini nanti mau potong Baru disi Baru ngesil ya Nah Pastikan tadi untuk Apa namanya Gelas Sebetulnya Saya Rekomendasikan adalah Yang bulat Yang bulat Ini pun bisa sebetulnya ya Tapi Kalau mau lebih Apa namanya Lebih Lebih cepat ya tadi ya Mempengaruhi Karena Kalau untuk yang persegini kadang-kadang Agak macet nih Walaupun Apa namanya Bisa sih kita setting juga gitu loh kan Tapi Akan lebih baik Ya Akan lebih praktis Yang tadi yang bulat Jadi langsung Lepasnya cepat gitu loh Kalau ini agak-agak Kalau kita susun agak panjang Ya agak banyak ya Agak susah juga gitu loh kan Oke Nah Cara membersihkannya gimana nih pak Karena ini kan Tergantung padi Jadi bukan cuma air aja Saya pernah training tuh Luar Dia untuk selain nanas pak Selain nanas Oh bisa ya Bisa itu Cuma kan harus pembersihannya itu harus ekstral Karena Masih itu kan gula Ya Ya Jadi heaternya itu setiap pemakaian harus dibersihkan terus Oke Tapi karena untuk air putih ya Hmm Tidak terlalu ya Tidak terlalu Nah Itu saya Di Semarang Ada konsumen waktu itu sedari Semarang juga Dia bisa digunakan buat isi minyak ya pak Bisa minyak pak betul Nah Tapi ingat ya Ini namanya untuk Capsular nya ini Lebih Umumnya Utamanya Untuk air Tapi Ini sedikit tadi kita obrolin ini adalah Ada beberapa konsumen yang memanfaatkan untuk mesin Capsular ini Ya Kalau udah di beli ya kita ya Mau terserah konsumen ya kan Terserah anda Terserah anda Di sini Mesin ini tujuan utamanya adalah untuk minuman cup Ya Untuk minuman cup Selebihnya Ya kalau misalkan anda buat tadi Misalkan buat Minyak goreng Bisa Buat apa tadi Selain nanas Ya mau ngomong-ngomong aja gitu kan Artinya Teknologi atau mesin yang sudah kita berikan ini Tergantung fungsi Selain dari mungkin Utamanya adalah buat air tadi Ya Itu hanya beberapa Konsumen-konsumen saja Ya Oke Oke kita coba lagi pak ya Nah kita coba lagi nih ya Nah Ini kita matiin dulu Oke Dari airnya Oh dari airnya Kita matiin dulu ya Dari awal ya pak Ya dari awal dulu Nah ini proses pertama On Satu ya Sudah kesatu Nah hiternya kita atur Heter Menyalakan Fotosensor kita nyalakan Nyalakan Piring nanti aja nih Oh piring nanti Karena kalau kita hidupkan sekarang Dia akan keluar langsung airnya Oke Untuk bandingnya Langsung on kan saja Oke Ini sudah keluar Ya Baru kita hidupkan start Nah ini posisi 150 ya 150 ya Nah ini kita hidupkan baru Oke buat ngisi ya Jadi dia isi Oke Oke Ini Oke Nah ini kalau kita atur Dia akan stabil disini Tapi kalau sesuai tampungannya ini sudah berkurang Nanti dia akan berkurang juga ikut Nanti gelasnya Wah Aduh Mantep juga ya Makanya harus ada operator di luar Pak Oh gitu ya Di bawahnya harus ada operator Harus ada ya Wah ini banyak operatornya nih Hehehe Nah ya Nah ini Baru sebentar aja Udah banyak Udah banyak hasilnya nih Pak Ya Nah ini saya taruh atas juga ada Ya Di bawah juga ada Banyak Pak Jir 2.500 Pak per jam Bayangkan 2.500 ya Nah ini pun Pak Mirsa Tidak tumpah Nanti bisa diatur kok Untuk panasnya Oh bisa diatur ya Panasnya bisa diatur Nah kalau misalkan ada mungkin Wah kok masih kurang Kurang apa ya Kurang sil Kurang sil Bisa diatur untuk tingkat panasnya ya Panasnya gitu Nah artinya Ini juga sangat memudahkan juga Ini potensi usaha Ini yang saya lihat itu adalah Potensi usahanya Pak ya Ya Karena ya kita tahu sendiri Teklannya Mas Indoh adalah Mesinnya pengusaha sukses Jadi untuk Anda Yang ingin memulai usaha Mengembangkan usaha Atau mencari ide-ide usaha Ya Atau mengembangkan tadi Produksi usahanya Yang tadinya pakai Capsular mungkin satu-satu ya Sekarang ada Capsular dual line Capsular part line Ya Nah itu kita bisa gunakan mesin ini Ya Karena ya ini mesin ini Airnya gak berhasil loh ya Gak berhasil Pak Yang penting kita sudah seleksi untuk airnya Ya udah ada barcode usaha kita Udah Kita tinggal bikin usaha ya tadi Ya jadi agen Apa namanya Air mineral apa Air mineral ya Seperti itu Oke Pak Kayaknya sangat menarik sekali ini Ya Pak Untuk potensi usahanya Jadi untuk Anda Jangan ragu ya Langsung angkat telepon Anda Atau hubungi nomor yang sudah tertera di bawah ini Ya Atau bisa juga langsung Kunjungi website kami di www.maxindo.com Nah Atau bisa langsung datang ke Cabang-cabang Maxindo yang sudah tersebar di seluruh Indonesia Nah Disini perlu saya sampaikan juga nih Pak Arief ya Tadi kita membahas tentang PT Tokomesin Maxindo Di sini kita ada empat brand yang lebih Yang lebih kita Apa namanya brandingkan lah ya Ya ada Maxindo Ada Agrowindow Ada Maxipek Dan juga Abin Nah kalau Maxindo Ini lebih ke pengolahan makanan ya Selesai Usaha roti Usaha baso Usaha mie Eskrim Ya kan Sosis Dari macam-macam Bakpo kita ada juga ya Ada Pak Ada juga Nah terus Yang kedua Kita Agrowindow itu lebih ke Hasil-hasil pertanian ya Kayak misalkan ada mesin Giling Gabah ya Pemipil Pengupas Jagung Kita ada juga Panam biji-bijian Kita ada Penepung atau hasil dari pertanian Kita juga ada juga ya Terus Ada mesin Buat keripik Mesin Vacuum Buat Ayam lunak Ikan lunak Kita ada Presto juga ya Terus untuk kopi Kita ada sanggrei kopinya Ada pengupas kulit Luar kopi Atau ari kopi Sampai dengan grinder Dan juga packagingnya pastinya Nah terus yang ketiga Kita ya ini Mesin salah satunya adalah Unggulan dari Mesin grupnya adalah Maxipex ya Di Maxipex ini Kita lebih ke Mesin-mesin Packaging ya Misalkan ada Hand sealer Caps sealer Apa lagi Vacuum sealer Dan juga ada Yang ini salah satunya ya Caps sealer Dua line Dan juga Caps sealer Empat line Ini banyak juga Dicari oleh konsumen-konsumen Yang ingin memulai usaha Yaitu Minuman mineral Pastinya Nah Yang keempat Kita ada Ardine Nah Ardine ini Kita lebih ke Hasil atau Kebutuhan rumah tangga lah ya Rumah tangga Misalkan pisau Timbangan ya Terus apa lagi Ada ekrol pak Ekrol Macem-macem Jadi kita banyak juga Menghadirkan Inovasi-inovasi Atau pilihan-pilihan produk Unggulan dari Produk Ardine pastinya Nah Kita sudah buka 22 cabang ya Nah Kita Kebetulan untuk Jabodetabek Kita seadaannya Kita di Cakung Cing-Cing ya Kantor Maxindo Pusat Untuk Toko Pusat kami Yaitu di Cakung Ada juga cabang di Jabodetabek Yaitu Cakung Pulau Gadung Bekasi Cengkareng BSD Kavi Dan juga ada di Bogot Dan terdekatnya Bandung Nah Di Jawa Tengah Kita ada Maxindo Yaitu Ada Maxindo Solos Maxindo Semarang Dan juga Yogyakarta Nah Untuk cabang di daerah Atau wilayah Jawa Timur Kita sudah ada yaitu Di Malang Blita Dan juga Surabaya Sumatera banyak nih Pak Arief ya Di Sumatera Kita sudah ada cabang Maxindo di sana Yaitu ada Palembang Lampung Medan Dan juga Pekan Baru Nah Untuk di daerah Sulawesi Kita ada apa? Cabang apa sana? Makassar Di Bali kita ada Denpasar Bali Di Kalimantan Selatan Kita juga sudah hadir ya Untuk Pemirsa Atau untuk Konsumen-konsumen kami Yang di wilayah Kalimantan Kita sudah ada di Kalimantan Selatan Buka yaitu Di Kota Banjarmasin Nah Kita juga baru buka Yang terakhir nih Toko Kita baru buka Yang ada di NTD Yaitu di Kota Mataram Nah Jadi tunggu apa lagi? Untuk Anda Yang mau menghubungi Langsung bisa Atau Anda yang mau klik-klik Klik juga bisa kunci website kami Di www.maxindo.com Atau Bisa langsung datang langsung Ke showroom-showroom Cabang Maxindo Yang sudah saya sebutkan tadi Yang sudah tersebar di seluruh Indonesia Nah Selain itu Kita juga ada paket-paket Atau training class Sebetulnya ya Nah Training usaha ini Kita berikan yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu Setiap Minggu Setiap Minggu Bulan dan Tahun Kita berbeda-beda Trainingnya Yang langsung dipandu oleh Safe-Safe Ya Pastinya atau pembicara-pembicara yang sudah berpengalaman di bidangnya Nah Misalkan untuk training bakso Training mie Ya ini Minggu ini nih kita ada training mie dan bakso sebetulnya Ya Satu Minggu ya pak? Betul Sabtu dan Minggu Training mie dan bakso Nah besokannya ada training sambal Ada training es krim Ya kan Besokannya ada training apalagi tuh Beda-beda ya pak Beda-beda lah pastinya ya Nah Di training ini kita berbeda Karena kita berikan yaitu ada presentasinya Berikan makalahnya Resepnya Cara buatnya Plus Menggunakan mesin-mesin langsung dari Maxindo Jadi Mau apalagi nih ya kan Nah Terus untuk ada yang mungkin masih bingung nih pak Arip Mau buka usaha bingung Punya duit bingung Nggak punya duit sama bingung Ini kita ada yang namanya paket BUM Apa sih katanya? Business opportunity Maxindo Nah ya Di business opportunity Maxindo ini Kita bisa sebut adalah paket usaha siap buka Siap buka Nah di paket usaha siap buka ini Pemirsa sudah langsung mendapatkan satu paket utuh Paket usaha utuh yang siap dibuka ya Misalnya ada sosis bakar ya Nah ada ekrol Nah itu dari mesinnya Dari bootnya X-bannernya Terus peralatannya Desainnya free juga ya Ya Jadi Menjadi milik anda sepenuhnya juga Nah Jadi tunggu apalagi Plus dilengkapi dengan Panduan melalui Ya itu ada di DVD tutorialnya Nah Jadi tunggu apalagi Karena paket-paket usaha juga Banyak yang mencari ya Karena ini kita baru jalan berapa Ya pasti barulah Kalau untuk paket bom ini Ya Atau paket usaha siap buka ini Banyak sekali yang sudah menanyakan Karena kita Gak perincah seperti itu gitu pak Jadi kita memang Bikin Khusus untuk anda Ya Yang ingin memulai usaha dengan Kisaran modal Yaitu 5 jutaan Sudah punya satu paket usaha Ya dia maju Beli lagi aja Gak perlu mikir lagi Gak perlu mikir nih Bikin bahannya gimana Paralatannya gimana Desainnya gimana Caranya gimana Gak usah Kita langsung ada paket siap buka Ya Paket usaha siap buka Nah Oke Apa lagi nih pak Kita berikan berapa tadi mesin 5% 5% selama 2 hari 2 hari Nah jangan lupa juga Dapatkan untuk promo-promo Yang kita lagi berjalan nih ya Ya Untuk ada ekrolnya Kita lagi ada promo juga Terus Apalagi Ini nih BBQ Kita juga lagi ada promo juga Jadi ada yang baru nih pak Apa tuh Ekrol yang 4 lubang pak Ekrol 4 lubang Sepertinya sebanyakan ya Misalkan Oh saya pakai yang 4 dulu Monggo silahkan Pilih-pilih ya Kita jadi yang Untuk yang ekrol Itu dari yang Satu lubang Dua lubang Empat lubang Sampai Sepuluh lubang Kita jual Jadi tergantung nih Kebutuhannya Dimana gitu kan Nah Salah satu mesin yang terbaru juga Yaitu make bread Pembikin kue Atau roti Di satu tempat Langsung di tepung Karena kita untuk paket-paket Usaha juga banyak sebetulnya Usaha basuh Misalkan ya kan Dari yang namanya gilin daging Pengaduk adonan Cetak basuh Kita ada Roti Dari yang namanya mixer ya Mixer adonannya Furfer Pengembang adonannya Ovennya Display warmernya Pemotong rotinya Kita lengkap juga Barcode nya Kita ada juga Nah jadi tunggu apa lagi Ini untuk anda yang ingin meningkatkan usaha anda Ya Langsung saja hubungi Maxindo pastinya Ya Atau Kalau anda ingin usaha untuk Cup-cup minuman-minuman seperti ini Ya Nah langsung saja Angkat telepon anda Hubungi nomor yang sudah tertera di bawah ini Atau kunjung website kami Di mana Pak Arik? www.maxindo.com Atau kunjungi cabang-cabang Maxindo Yang sudah tersebar di seluruh Indonesia Nah Kayaknya waktu juga nih Pak Arik Ya Berasa ya Nah inilah Kalau praktek mesin simpel begini Mesinnya segede ya Tapi Mudah Mudah sekali Mudah potensi untuk usahanya Ini gak kenal waktu Orang tetap akan minum Tetap minum Mau hujan kek Mau kemarau kek Tetap orang akan minum Nah Ini brand anda disini akan nempel Dan akan Tinggal distribusi aja Iya yang penting Cari pasarnya Pak Saya minta nih Misalkan 10 dus silahkan kirim Ya kan Nah Jadi tunggu apa lagi Manfaatkan mesin-mesin canggih dari Maxindo Karena tagline Maxindo apa Pak Arik? Mesinnya pengusaha sukses Mantep Mesinnya pengusaha sukses Nah Kalau mau sukses usahanya Gunakan aja mesin-mesin dari Maxindo Ya kan Nah tapi Tetap Ada awal-awalnya juga lah Nah betul Oke Mungkin Sampai disini dulu Pak Arik Ya Karena lumayan juga nih Ucah Apa namanya Suasana terik sekali Tapi ini sangat ditunggu Pasti dari pemirsa Ya Kami hadir untuk live Atau Halo Maxindo Setiap hari Senin Selasa Rabu dan Kamis Ya Untuk anda yang ingin memulai usaha Anda yang ingin mencari inspirasi usaha Atau anda yang ingin mengembangkan produksi usahanya Ya Akhir kata Saya pamit undur diri Saya Sofyan Dan saya Arief Nah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maxindo Mesinnya pengusaha sukses Terima kasih Sampai jumpa Maxindo Sat Hema 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 Terima kasih. Terima kasih.